Sampai kayak gini lho ngomong, SILENT! Aku pengen yang kayak kakak pergi kemaren ke Swiss Mau yang kayak ke Swiss Cepat ayo! Sejak kita nikah belum ketemu Hah? Serius? Terima kasih Tadi aku lagi suruh beli susu Terus kenapa平pon aku Aku telepon, nggak nyambung. Masa? Sakit. Aduh, yang kayaknya kekilir deh. Eh, hotin cream aku di mana ya? Oh, di dalam aku ambil ya. Sekarang aku buat tas ya. Makasih ya, Bi. Ini sayang. Hotin creamnya. Ini sayang. Makasih ya, Bi. Aku kalau udah nyeri atau pegel, ini cuma hotin cream nih obatnya. Ya udah, pakai dulu sayang. Oke. Tolong dulu. Ya. Nah, ini nih yang aku suka dari hotin cream. Isinya tuh banyak, jadi nggak abis-abis. Nah, makanya aku senang sama hotin cream. Ya karena gitu, isinya tuh banyak. Udah gitu harganya terjangkau lagi. Cuma 25 ribu aja sayang. Wah, ekonomis banget ya. Udah gitu enak. Hotnya itu sampai ke dalam. Udah gitu panasnya pas. Bikin capek dan pegel aku langsung hilang nih. Iya sayang. Dan nggak bikin lengket kan? Dan langsung ngeresap juga kan? Makanya nyaman banget dipakainya. Oh iya sayang. Jangan lupa, hotin cream ini udah ada sertifikat halal dari MOI. Dan ada logo top brandnya sayang. Alhamdulillah udah enakan. Makasih ya Bi. Sama-sama. Kalo ngerasa ga perubahannya ada ga? Apakah makin sweet? Makin manja? Kalo malang atas ini makin... Makin... Makin dewasa juga sih. Makin dewasa. Dari pemikiran, dari tindakan, apapun itu lebih pikir panjang. Karena kan kayak pengen punya anak kan? Aku tuh care sama siapapun. Maksudnya tuh baik tuh sama siapa aja. Maksudnya... Astagfirullahaladzim. Engga. Kenapa sih gitu? Wah temburnya gini. Kayak gitu loh. Temburnya gitu. Ini seru banget sih. Ini seru banget sih. Ini Youtube terenang. Gua ini Youtube terenang. Gua mau ngebayin lu sebelah sih sebenernya. Wah gua sebelah sebelah. Itu bukan ngemel lagi. Tau gua lagi. Itu kita biasa ya. Eh itu kita kalo ngomong aja lagi video call. Ngomong aja beribut. Eh bro! Jadi kita kayak... Sampai kayak gini lo ngomong. Silen! Silen! Oh iya dia udah biasa. Sebelas ya. Sebelas ya. Gue pertama kali ketemu Gen Halilintar itu waktu acara di Bogor. Jadi anaknya... Oh iya betul. Iya anaknya Kang Bima. Itu ngefans sama Gen Halilintar. Jadi waktu dia sunatan panggil lah Gen Halilintar. Ada kamu ga? Gak. Gak. Gak ada. Sombongan selalu. Gak ada. Sombong. Bener. Kaling sombong. Kenapa ya? Bingung loh. Jadi pas duduk dateng semua kan. Baru duduk. Gue baru kenal. Tapi Masya Allah mereka humble banget sih. Gue baru duduk. Langsung ngomong dari A sampai Z. Sampai ke luar negeri tiap tahun gue tau. Sampai... Iya kan? Emang bener-bener seru banget. Mereka humble banget loh. Traveler. Kalian ya? Kalian kan? Iya. Kamu ga suka banget kan kurang suka jalan-jalan. Loh kok sama? Iya. Bisa nyari temen. Kalo aku 2 minggu paling lama. Aku sih. Aku mah maunya habis lama. Aku juga suka deh. 2 minggu paling lama? Aku seminggu malah. Iya cepet lho. Gak suka. Gak suka. Cuma gak suka lama-lama. Aku pengen yang kayak Kakak pergi kemaren ke Swiss. Mau yang kayak ke Swiss. 2 minggu. Cepat ayo. Barang-barang ya? Bareng-bareng aja. Amin. Mau, mau. Mau banget. Terusin aja. Mau ngapain. Kadang di Madinah 6 bulan. Masha'ul. 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 Tapi belum pake pasaran. 6 bulan. Pulang-pulang udah. Ata-ata. Tali-tali. Udah gak bisa bahasa Indonesian tuh kayaknya. Ata'nya sukanya terita. Masya'ul. Sekarang aja belum pulang. Sejak kita nikah belum ketemu. Hah? Serius? Makanya ini pertama kali mau ketemu. Insya'Allah Desember ini. Di Turki. Masya'ul. Di Turki ketemunya. Biasa aja yang biasa-biasa. Ya belum ketemu semenjak nikah ya. Udah 2 tahun udah ketemu. Oh iya pak nikahan di. Makanya lah pandemi. Jadi gak bisa terbang sini. Gak bisa di sini. Oh di Malaysia ya? Pindah-pindah. Kadang di ini. Kadang di mana. Emang traveler. Emang lo mati gitu ya. Tipikalnya tuh traveler kayak. Aduh seru banget tuh happy-an gue. Iya. Bener. Gue udah bener banget. Gak harusnya rumah di negara apa. Gak harusnya. Emang yang penting tuh. Traveler. Gajar di tempat itu. Seru yuk. Seru yuk. Seru parah. Kayaknya kita antar tua gitu deh. Gimana keberadaan Tasinitika di tempat itu? Aku gak bisa. Kalo aku tuh ada base-nya. Ada rumahnya pulangnya kemana. Gimana? Kalo orang tua tuh enggak. Dia emang freestyle barah. Waduh. Tapi aku bagian tuh. Lu gak anak ke-11. Lu gak freestyle gitu ya. Freestyle banget. Tapi yang aku salut ya. Keluarganya kalian ya. Dia bisa lo keluar negeri gak pake mbak. Gak pake. Bawa anak mau tiap tahun. Dari kecil memang gak pake mbak. Bawa anak setiap tahun kakaknya ngurusin adeknya. Kakaknya ngurusin adeknya. Kakaknya ngurusin adeknya lagi. Dan setiap keluar negeri 11 tahun itu bunting, 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 bunting. Betul. Orang semua ya. Masya Allah ya. Hebat. Hebat. Aku ngurusin dulu pas masih kecil. Ganti gantian. Masya Allah. Jadi semakin ada lagi adek. Oh ada yang bantuin nih ngurusin. Ada babysitter baru. Hebat. Hebat. Hebat loh. Hebat loh. Hebat loh. Kita bawa anak tiga ke Eropa aja nangis berdua. Tres. Gak bisa diem. Anak gue di pesawat. Bukan soang bang. Yang pesawat itu bookingnya bisnis. Jadi dinosaurus anak gue. Yang bisnis pindah-pindah ikanomi aja. Yang lain. Terus bule-bule di gini. Terus kalo gimana? Ya gue pura-pura bukan anak gue lah itu. Yang aku belajar sih katanya kalo mau punya anak banyak tuh dia satu. Orang tuanya kan bisa tegas banget. Nah itu dia. Karena kalo gak bisa. Gak galak ya. Gak galak. Gak galak. Bukan keras ya. Kalo keras tuh kan mukul. Iya bukan. Tegas. Kalo itu kasar. Kalo itu kasar. Itu kasar bukan. Tegas tuh kayak. Jangan kayak gini ya. Harus bisa nurut. Kalo anaknya itu belum bisa nurut. Belum tegas. Oh. Jam segini waktu sholat? Sholat. Jam segini waktu makan-makan. Tertib ya jadinya. Iya. Karena kalo punya. Itu kan kesannya rumah itu kan udah kayak asrama ya. Waduh. Jam segini waktu yang tidur. Soalnya papa. Soalnya papa. Karena kalo ada yang gak nurut satu pasti pusing orang tuanya. Iya papa-papa kamu soalnya ada morning brief nih. Iya morning brief. Jam 6. Iya iya kalo itu gue denger. Kita keluar udah ke perusahaan. Habis sholat subuh. Habis sholat subuh langsung morning briefing. Wow. Malem ada yang review. Iya review semua. Tapi keren. Jadi anaknya terbuka ya sama orang tuanya. Terbuka. Jadi semua harus cerita di morning brief itu cerita. Oh keren. Apa yang kamu lakuin. Keren banget. Pokoknya paling nampil. Pulang sama siapa? Keren aku tuh aku udah. Jadi belot. Keren. Membelot yaa. Colen live. Belot. Belot. Oh belot. Parang banget deh. Ini pipi banget sih sumpah. Capek kan cobain radapin. Pipi tuh. Gue kadang-kadang tuh takut dosa aja sih kalo gak ketawa. Ngerti gak sih? Tapi kalo ketawa juga apa yang lucu bingung ya kan. Pas kelop sama Mas Anang. Iya bang. Kita kan kalo nih. Yaudah kayak. Gue kayak pajangan aja udah. Dia berdua. Oke. Kasian loh. Kasian loh. Capek udah capek. Udah capek. Mas gak ada gula. Ayo masuk. Keren dong. Kata. Kata ucapin dong. Kak Aurel tuh istri yang seperti apa. Gitu dong. Aurel juga ya. Sebaliknya. Ini malam. Malam. Kan kita gemos. Onyok 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 onyok. Hahaha. Istri yang gimana ya? Istri yang bisa melengkapi segala kekurangan suaminya. InsyaAllah. Istri yang bisa jadi. Semoga nanti bisa jadi ibu yang baik untuk anaknya. Amin. Amin ya Allah. Semoga nanti anaknya juga jadi anak soleha. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi pengampal Al-Quran. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi berkah untuk banyak orang. Amin. Amin. Jadi anak yang bermanfaat. Dan bisa juga nanti mungkin. Berbakti juga buat orang tuanya juga. Amin. Jadi pokoknya jadi anak yang baik. Ibunya jadi ibu yang hebat untuk anaknya. Amin. Dan pokoknya istriku luar biasa. Masya Allah. Semoga bukan hanya pasangan dunia tapi sampai akhirnya. Amin. 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 Amin.